PEMIRSA RAJA KONTES KONSLER Lovebird adalah salah satu burung dari sembilan jenis spesies genus agapornis dari bahasa Yunani agape yang berarti cinta dan ornis yang berarti burung. Burung tersebut berukuran kecil antara 13 sampai 17 cm dan berat rata-rata 40 hingga 60 gram dengan suara kekekan paruh bengkoknya yang khas. Di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, burung yang satu ini tak hanya dijadikan sebagai hewan peliharaan semata. Namun burung lovebird jika dilatih keterampilan dalam kicauannya, ternyata dapat membanggakan pemilik hingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika berprestasi dalam setiap kontes, yakni singing kontes maupun beauty kontes. Di Kabupaten Bandung, kumpulan pemuda penghobi burung lovebird yang bernamakan Warung Batman Bird Club itu pun terkenal sebagai kelompok pencetak burung lovebird singing kontes berkarakter konslet. Berbagai ajang kontes burung bergensi hingga prestasi di setiap tahunnya pun selalu mereka ukir. Bagi komunitas, kontes burung merupakan ajang silaturahmi. Terlebih hobi merawat lovebird berprestasi dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Pasalnya dengan prestasi, harga jual burung secara otomatis dapat mencapai nilai fantastis di luar harga normal. Kalau kontes yang menariknya itu kita bisa selaturahmi, apalagi kalau hiper nasional gitu ya. Hiper nasional kita bisa satu titik bisa ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia gitu kan. Ditambah kalau burung kita misalkan juara, misalnya penawarannya harganya semakin melampu. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Dertabek ke Sumateranya baru ke Jambi. Kemarin ngejual jagoan kita, jagoan tim saya sendiri warung Batman, ngejual X-Men 200 juta. Kalau X-Men ya yang lagi viral sekarang lah burung-burung koslet gitu kan, lovebird koslet. Alhamdulillah kalau ngeraja belum sih, cuman udah silaturahmi alhamdulillah ke tiap kota-kota besar. Punci utama itu persisten, kalau dalam segala hal tetap mesti kita harus persisten. Dalam merawat dan melombakan burung-burung jagoannya, ternyata Awai tidak sendirian. Ia pun didampingi oleh beberapa temannya yang disebut Joki, yang salah satunya adalah Yogi. Menurut Yogi, untuk menciptakan burung lovebird konslet prestasi memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Selain ketelatenan dan ketekunan, jangka waktu untuk menjadikan burung berkarakter konslet hingga berprestasi pun cukup lama. Udah burungnya udah ada materi konslet, burungnya udah jodohan, paling kita mapannya di lapang om. Ya paling cepat dua bulan, paling lama ya. Kalau betinanya terabal, ya paling sampai enam bulan, setahun. Paling saya seminggu kalau burungnya belum mapan lapang, setiap hari om. Di tengah wabah COVID-19 yang serba terbatas, mereka kesulitan untuk mengukir kembali prestasi. Mereka pun berharap pandemi dapat segera berakhir, sehingga para kicau mania dapat kembali menyalurkan hobi dalam melombakan nyanyian burung andalanya secara normal.